Provinsi Jawa Timur menyebut medali emas kedua dari cabang olahraga akuatik Loncat Indah PON ke-21 Aceh Sumut. Tambahan medali emas diraih lewat nomor sinkronisasi papan 3 meter putri yang berlangsung di kolam renang selayang Kota Medan, Senin 9 September. Dua atlet Jawa Timur yang turun pada nomor tersebut yakni Gladys Larissa dan Linar Betheliana memperoleh nilai tertinggi 216,06 usai melakukan 5 kali loncatan. Gladys dan Linar mengaku tidak mudah bagi mereka untuk menyingkronkan gerakan. Meski begitu, mereka pantang menyerah dan berlatih semakin keras, bahkan melakukan pemusatan latihan di luar negeri demi mendapatkan hasil terbaik pada PON ke-21 ini. Untuk pertandingan hari ini, Alhamdulillah, memang dari kemarin kita mempersiapkan pertandingan hari ini dengan matang. Sebelumnya kita juga tese di Malaysia sekitar 9 hari untuk mematangkan di pertandingan nomor sinkronisasi 3 meter putri ini. Alhamdulillah, kita mendapatkan target sesuai apa yang kita inginkan. Sementara itu, medali perak diraih wakil DKI Jakarta, Maulidina Karisma Putri dan Nur Mufidah Sudirman dengan perolehan nilai 201,18. Sedangkan medali perunggu jatuh ke tangan wakil Jawa Barat, Fani Rianti Aulia dan Kesya Zahia yang mengumpulkan nilai 159,78. Dari Medan Sumatera Utara, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara mewartakan.